Intro Sepak bola kembali batal pulang ke rumah seperti yang diharapkan Inggris. Pasukan Ratu Elizabeth lagi-lagi gagal mengakhiri puasa gelar setelah tumbang dari Spanyol di final Euro 2024. Padahal Inggris sempat punya harapan saat Colpalmer menyamakan kedudukan. Sayangnya Gerard Southgate malah menurunkan tempo serangan dengan main skema aman. Hasilnya, squad tiga singa dihukum gol penentu kemenangan tim Matador dari Mikkel Ayar Zabal. Bagaimanakah kegagalan menyedihkan Inggris memutus kutukan di Euro 2024? Ambisi baru bersama Gerard Southgate Prestasi timnas Inggris masih angin-anginan di gelaran Euro 2016 saat dilatih Roy Hudson. Squad tiga singa mencatat pencapaian memalukan usai disingkirkan Islandia di babak 16 besar. Pasukan Ratu Elizabeth tumbang dengan skor 2-1 dari squad Our Boys. Padahal Islandia hanya berstatus sebagai tim debutan yang baru pertama kali tampil di perhelatan Euro. Kekalahan dari squad Our Boys ini langsung membuat Inggris dihujat habis-habisan. Gary Lineker menyebut anak asuh Hudson sudah mencoreng harga diri negeri Ratu Elizabeth. Kekalahan terburuk dalam sejarah. Inggris dikalahkan oleh sebuah negara yang lebih banyak punya gunung berapi dibanding pasepak bola profesional. Sindir pandit BBC Sport ini. Bukan hanya Lineker, pandit lainnya seperti Ian Wright juga mengecam performa buruk Inggris. Para pemain Inggris tampil sangat buruk hari ini. Permainan mereka benar-benar nggak layak ditonton. Kecam eks pemain Arsenal ini. Kecaman besar-besaran dari publik Inggris langsung bikin Hudson tertekan. Pelatih kelahiran Croydon ini segera mengundurkan diri setelah kekalahan dari Islandia. FA selaku federasi sepak bola Inggris langsung kelabakan mencari pelatih anyar. Beberapa nama beken sempat dibidik untuk membangkitkan skuad tiga singa. Sebut saja Arsene Wenger, Lauren Blank, dan Eddie Howe pernah didekati oleh FA. Namun ketiga pelatih ini nggak tertarik sama sekali melatih pasukan Ratu Elizabeth. FA justru sempat menunjuk Sam Allardyce untuk menjadi pelatih sementara Inggris. Sayangnya masa kepelatihan Big Sam nggak bertahan lama karena tersandung kasus skandal korupsi. Putus asa mencari juru taktik anyar. FA akhirnya menunjuk Gareth Southgate. Pelatih kelahiran Watford ini naik jabatan setelah melatih Timnas Inggris U21. Keputusan FA mengontrak Southgate ini sempat dianggap blundar fatal. Pasalnya sang pelatih belum punya banyak pengalaman melatih Timnas Senior di kancah internasional. Meski diremehkan, FA tetap bersikeras menyebut Southgate sebagai sosok paling tepat. Kami ada di tangan yang tepat. Gareth Southgate, pelatih Timnas U21 punya pengalaman yang sangat bagus di level internasional dan Premier League. Tegas Glenn Martin selaku ketua FA. Nasib sial yang menimpa Inggris seketika berubah saat diasuh Gareth Southgate. Sang pelatih berjanji akan membawa skuat tiga singa tampil lebih hebat di Piala Dunia 2018. Southgate berambisi membalas kegagalan memalukan Inggris di edisi sebelumnya. Pasukan Ratu Elisabeth gak lolos ke babak gugur setelah menjadi juru kunci grup D Piala Dunia 2014. Skuat tiga singa yang meraih satu poin berada di bawah Costa Rica, Uruguay, dan Italia. Hasil buruk ini langsung ingin dibenahi Southgate dengan ambisi juara di Piala Dunia 2018. Rencana sang pelatih segera dibuktikan dengan membawa Inggris menggila sejak babak grup. Pasukan Ratu Elisabeth finis sebagai runner-up grup G di bawah Belgia. Di babak 16 besar, Inggris sukses melewati perlawanan Kolombia usai adu penalti. Langkah skuat tiga singa semakin jauh usai mengalahkan Swedia di perempat final dengan skor 2-0. Pasukan Ratu Elisabeth akhirnya kembali menembus semifinal setelah 28 tahun menunggu. Southgate langsung menyebut anak asuhnya bisa melaju terus lebih jauh hingga partai final. Mengapa saya akan membatasi apa yang mereka rasakan tentang kemungkinan itu? Tugas saya adalah membiarkan orang-orang bermimpi, membuat yang tampak menjadi mungkin. Tegas Southgate. Sayangnya, langkah pasukan Ratu Elisabeth dihentikan Kroasia di semifinal. Skuat tiga singa kalah 2-1 di babak tambahan waktu usai Mario Mandzukic mencetak gol penentu. Namun, lolos ke semifinal ini tetap menjadi prestasi membanggakan untuk Southgate. Pencapaian ini langsung disanjung tinggi oleh banyak media lokal Inggris. The Guardian menyebut skuat tiga singa akan terus bersinar di bawah asuhan Southgate. Sementara media The Telegraph menulis pelatih kelahiran Watford ini sudah setara dengan Sir Bobby Robson. Pelatih legendaris Inggris ini sukses membawa skuat tiga singa ke semifinal Piala Dunia 1990. Gagal Juara di Euro 2020 Kesuksesan di Piala Dunia 2018 bikin Garrett Southgate berani mengejar target tinggi di Euro 2020. Gelar juara langsung dibidik sang pelatih untuk pasukan Ratu Elisabeth. Southgate juga berhasrat membalas kegagalan memalukan di Euro 2016. Kami gak mau mundur lagi. Kami ingin mengambil kesempatan jadi juara ini ketimbang cuma berharap pada takdir atau berandai-andai jadi juara. Saya rasa para pemain begitu mematikan dan luar biasa di atas lapangan. Tegas Southgate. Ambisi juara sang pelatih juga didukung oleh komentar Danny Welbeck. Ex penyerang Arsenal ini merasa Southgate bisa membawa pulang trofi Euro 2020. Pasalnya, pelatih 53 tahun ini punya visi cerdas untuk mengeluarkan bakat pemainnya di atas lapangan. Anda bermain untuk negara Anda. Ada banyak orang yang menonton. Tetapi Southgate ingin menghilangkan tekanan itu. Southgate menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua orang bebas mengekspresikan skill mereka di atas lapangan. Sanjung Welbeck. Komentar sang striker pelan-pelan terbukti dengan hasil positif yang diraih Inggris. Squad 3 Singa sanggup menjadi pemuncak grup D dengan koleksi 7 poin. Bukan hanya menguasai kelas men, gawang Inggris juga bersih dari kebobolan di fase grup. Langkah hebat pasukan Ratu Elisabeth berlanjut saat menghabisi Jerman di babak 16 besar. Laga panas dua rival bebuyutan ini berhasil dimenangkan Inggris dengan skor 2-0. Dua gol dari Rahim Sterling dan Harry Kane sukses menghancurkan mimpi squad di Mansca. Di perempat final, kekuatan anak asu Southgate masih terlalu perkasa untuk dibendung. Harry Maguire dan kawan-kawan menang bantai atas Ukraina dengan mencetak 4 gol tanpa balas. Di babak semifinal, giliran tim kuda hitam Denmark yang menjadi korban pasukan Ratu Elisabeth. Sayangnya, kekuatan Inggris tumbang di partai puncak saat dikalahkan Italia. Squad Azuri memenangi trofi juara setelah mengalahkan squad 3 Singa di babak adu penalti. Setelah dipuji tinggi, Gerrit Southgate mulai mendapat tekanan luar biasa setelah gagal di Euro 2020. Banyak pihak mulai mengecam pilihan taktik sang pelatih di partai final melawan Italia. Gary Lineker melempar kritikan pedas tentang pola serangan Inggris yang ambur adul. Saya pikir ke depannya Inggris harus menemukan cara untuk lebih menyerang. Kami punya banyak talenta untuk menemukan lawan ciut. Tapi sekarang kami ternyata lebih takut gagal dibanding memaksimalkan mereka. Kecam Lineker Bukan hanya itu, sorotan tajam juga disampaikan oleh Ian Wright selaku eks pemain Inggris. Striker legendaris Arsenal ini mengecam keputusan Southgate menarik keluar pil Foden. Mengapa Southgate mengeluarkan Foden? Bagi saya, Foden gak seharusnya meninggalkan lapangan. Sungguh mengecewakan melihat pergantian tersebut. Kritik Wright Eks pandit BBC Sport ini juga malu dengan kegagalan squad 3 Singa meraih gelar juara. Padahal Inggris harusnya mengalahkan Italia di laga final karena sudah diunggulkan banyak pihak. Bukankah Inggris punya squad yang cukup dalam? Inggris terlihat seperti tim yang solid. Inggris harusnya menjadi favorit untuk menjuarai turnamen. Sungguh memalukan. Tambah Wright. Berbagai hujatan dari banyak pandit ternyata gak digubris oleh FA selaku federasi. Buktinya Southgate tetap dipertahankan sebagai nakoda squad 3 Singa. FA bahkan langsung memberikan perpanjangan kontrak untuk sang pelatih. Southgate membawa Inggris menjadi tim yang lebih baik. Perpanjangan kontrak keduanya hingga Desember 2024, tulis FA. Mark Bollingham selaku ketua federasi juga ikut melayangkan pujian tinggi atas prestasi Southgate. Kami merasa Southgate brilian, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami ingin dia terus maju. Dia melakukan pekerjaan yang hebat. Tegas Bollingham. Kegagalan di Euro 2020 gak membuat Inggris gentar mengusung target tinggi. Buktinya media Okta memprediksi squad 3 Singa paling berpeluang juara di Euro 2024. Pasukan Ratu Elizabeth lebih diunggulkan dari Perancis, Jerman, hingga Spanyol. Berbeda dari prediksi Okta, Jose Mourinho justru menyebut Inggris akan kesulitan menjuarai ajang besar. Alasannya karena penggawa squad 3 Singa terjebak di zona nyaman. Mourinho menyebut para pemain Inggris harusnya mencari pengalaman lain di luar Premier League. Mereka penuh talenta, tapi selalu gagal merefrestasi. Saya pikir para pemain harus memiliki sesuatu yang berbeda. Mereka kebanyakan dihuni para pemain Premier League. Memang itu liga terbaik, tapi itulah yang membuat mereka tidak memiliki karakter. Sindir Mourinho Walau diremehkan, Gerrit Southgate tetap melontarkan hasratnya untuk membawa Inggris juara. Bahkan sang pelatih berjanji akan mundur jika squad 3 Singa gagal di Euro 2024. Jika tidak memenangkan Euro, saya mungkin tidak akan berada di sini lagi. Kami ingin menjadi tim berprestasi dan saya ingin menjadi pelatih top. Ini adalah kesempatan terakhir. Ujar Southgate Selalu menang beruntung hingga final Janji manis Gerrit Southgate langsung diragukan karena Inggris tampil angin-anginan. Di fase grup, squad 3 Singa hanya bisa meraih satu kemenangan saat menghadapi Serbia. Selain itu, lini penyerangan Inggris juga hanya mencetak dua gol dari tiga laga di fase grup. Southgate selaku pelatih dilempari kritikan pedas karena gagal memaksimalkan pemain. Mantan pelatih Middlesbrough ini dianggap gagal mengeluarkan ketajaman Harry Kane. Pasalnya, sang striker dipaksa turun lebih dalam untuk membantu sirkulasi bola. Alhasil, Kane sering ketinggalan peluang emas karena berada jauh dari kotak penalti lawan. Namun Southgate justru merasa taktik ini masih cocok untuk sang striker. Itulah dunia kami. Saya yakini bahwa sebagai manajer Inggris gak akan pernah benar. Sedikit ironis bahwa skema saya dikritik karena memainkan Harry Kane terlalu ke dalam. Bela Southgate Setelah membela dirinya sendiri, sang pelatih justru menilai Inggris masih baik-baik saja. Terbukti, Squad The Three Lions mampu finish sebagai juara grup C dengan mengoleksi lima poin. Saya pikir kami sudah jauh lebih baik dalam penguasaan bola. Kami telah menciptakan beberapa peluang bagus. Dan saat ini kami harus bekerja keras mengatasi masalah. Tambah Southgate Seakan berjodoh dengan keberuntungan, Inggris selalu dipertemukan lawan mudah. Di babak 16 besar dan 8 besar, Squad 3 Singa hanya bertemu dengan Slovakia dan Swiss. Hanya Belanda yang menjadi lawan terberat Inggris di babak semifinal. Pasukan Ratu Elizabeth berhasil mengalahkan Squad The Oranya untuk lolos ke final. Di partai puncak, Southgate langsung kewar-kewar gak gentar melawan Spanyol. Dirinya percaya bisa mengatasi skema permainan tim Matador, Asuhan Luis de la Fuente. Kami merasa sudah menemukan keseimbangan itu. Kami tampak berbahaya, seperti bisa mencetak gol lagi. Dan saya senang dengan penampilan tim menjelang pertandingan ini. Ujar Southgate Blunder taktik main aman Garrett Southgate Sayangnya, skema Garrett Southgate masih diragukan jelang laga final melawan Spanyol. Rio Ferdinand sudah mengutuk keras skema main aman yang terus diandalkan sang pelatih. Sangat membosankan, taktik Southgate benar-benar kalah kualitas. Kritik Ferdinand Luis de la Fuente juga ikut berani meremehkan taktik Inggris jelang laga final. Pelatih kelahiran Haro ini percaya taktik andalannya bisa menghancurkan skema main aman Southgate. Inggris punya pemain yang hebat dan sangat kuat. Namun kami bermain lebih baik dari mereka. Ucap de la Fuente Namun Declan Rice kurang setuju dengan pendapat yang dilontarkan de la Fuente. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dibandingkan turnamen sebelumnya dalam hal mengontrol laga, Inggris gak bakal tampil bertahan laga di partai final. Janji Rice Sayangnya saran berharga dari sang gelandang justru gak didengarkan Southgate. Skuad tiga singa kalah dominan dari Spanyol dalam penguasaan bola dan kreasi peluang emas. Skuad La Furia Roja unggul lebih dulu usai Nico Williams mencetak gol di awal babak kedua. Southgate baru memaksa anak asuhnya tampil menyerang setelah tertinggal. Dirinya memasukkan Oli Watkins dan Cole Palmer untuk menambah gaya gedor. Pilihan strategi ini terbukti ampuh karena Inggris sukses menyamakan skor. Palmer mencetak gol lewat sepakan keras mendatar dari luar kotak penalti di menit 73. Sayangnya Southgate justru mengambil keputusan aneh dengan kembali main aman. Skuad tiga singa mundur hingga membiarkan Spanyol kembali menguasai pertandingan. Hasilnya, Skuad La Furia Roja berhasil mencetak gol kemenangan lewat Mikel Oyaripal di menit 86. Kekalahan ini juga bikin Southgate jadi pelatih pertama yang kalah dua kali di final sepanjang sejarah Euro. Jude Bellingham bahkan sampai frustrasi kesal di akhir pertandingan. Pemain Real Madrid ini marah hingga menendang kotak penyimpanan minum di bangku cadangan. Berlanjutnya, Kutukan Harry Kane Selain Garrett Southgate, sorotan tajam juga diarahkan pada sosok Harry Kane. Inggris disebut terkena nasib buruk akibat kutukan sang striker yang selalu gagal meraih trofi juara. Sebelum laga final, Danny Olmo sudah bertekad memperpanjang kutukan juara milik Kane. Pemain RB Leipzig ini sebelumnya pernah mencetak hat-trick di final DFL Super Cup melawan Bayern. Catatan tiga gol milik Olmo menggagalkan peluang Kane meraih trofi pertama bersama di Rotan. Gelandang kelahiran terasa ini bertekad untuk mengulang pencapaian ini di final Euro 2024. Saya sangat ingin, jelas akan menjadi sebuah mimpi mencetak hat-trick pada laga final dan memenangkannya. Tentu saja, tegas Olmo. Di musim lalu, Kane juga puasa gelar padahal sudah membela Bayern. Di Rotan gagal meraih semua trofi juara gara-gara kutukan pemain 30 tahun ini. Padahal Kane sudah berjanji akan membantu Bayern meraih lebih banyak trofi juara. Produk Akademi Arsenal ini tercatat sudah kalah di empat laga final di sepanjang karirnya. Dengan kembali gagal meraih juara, akankah Inggris akan semakin terpuruk jika masih dilatih Garrett Southgate?